Penerapan PPKM level 4 Lura Penfui, Kecematan Maulava, Kota Kupang, salurkan bantuan paket sembako bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Sementara di batas kota, antara Kelurahan Penfui dan Desa Bawamata juga dilakukan penyekatan. PPKM level 4 yang diterapkan pada tiga kabupaten kota di NTT sudah berlangsung selama satu pekan, termasuk di Kelurahan Penfui, Kecematan Maulava, Kota Kupang. Di Kelurahan Penfui, PPKM level 4 ini disikapi dengan baik oleh pihak Kelurahan dengan memberikan himbawan bagi warga agar tetap taat pada prokes. Selain itu, pihak Kelurahan Penfui juga menyalurkan bantuan bagi warga yang tengah menjalani isolasi mandiri, serta bantuan PKH bagi warga yang kurang mampu. Lurah Penfui, Kota Kupang meminta warganya agar tetap patut terhadap protokol kesehatan di tengah penerapan PPKM level 4 di Kota Kupang ini. Untuk Kelurahan Penfui sendiri, 1.290 warga sudah menerima vaksin, sementara warga Penfui sendiri 42 dinyatakan terpapar COVID-19 dan tiga orang dilaporkan meninggal dunia tahun 2021. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan penerapan PPKM level 4 di Kelurahan Penfui, kami sudah menjalankan sesuai dengan edaran wali kota, di mana ada beberapa poin, salah satu poin itu berkaitan dengan hajatan. Kus di Penfui, sampai dengan hari ini tidak ada yang keluarga semua mengikuti surat erat dimaksud, sampai dengan hari ini juga tidak ada laporan berkaitan dengan hajatan dimaksud. Kami peroleh dari pusus Mas Penfui, pusus yang terkonfirmasi positif ada 43, di mana sebagiannya isolasi mandiri di rumah. Dan perlu kami informasikan berkaitan dengan pasien yang melakukan isolasi mandiri, pemerintah Kota Kupang sudah memberikan bantuan, bantuan dalam bentuk permakanan. Warga yang menerima bantuan paket Sumbako berterima kasih atas perhatian pemerintah Kelurahan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami selama pandemi dan penerapan PPKM level 4 ini. Sematara pihak pemerintah Kota Kupang juga melakukan penyekatan di batas kota antara Desa Baumata Kebupaten Kupang dan Kelurahan Penfui Kota Kupang untuk memastikan warga taat pada prokes. Sejauh ini penyekatan di batas kota ini berjalan baik, warga yang tidak taat prokes diberikan sanksi humanis dan diminta untuk tidak masuk ke wilayah kota, demikian pula sebaliknya. Dari Kupang, Thompson Ama, Tim Ainews melaporkan.